Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen Indonesia Stimi Handayani Denpasar di bawah naungan Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar menggelar seminar nasional hasil penelitian yang dibukukan dalam bentuk proseding. Seminar dalam rangka meningkatkan mutu riset dan peringkat perguruan tinggi. Udiana mengatakan, kegiatan seminar nasional hasil penelitian dibukukan dalam bentuk proseding merupakan program tahunan yang telah dilaksanakan secara rutin sejak 18 Juni 2013 silam. Pesertanya berasal dari para dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Bali. Bahkan melibatkan salah satu hasil penelitian dosen dari Universitas Tadula Kupalu. Tujuan seminar untuk meningkatkan motivasi, kepekaan, dan kesadaran akademik mahasiswa dan dosen khususnya di bidang riset. Disamping untuk meningkatkan peran serta Stimi Handayani Denpasar dalam menunjang dan menyediakan wadah bagi mahasiswa dan dosen untuk mempublikasikan hasil penelitiannya. Selain itu, untuk meningkatkan sinergi dan interaksi antara mahasiswa dan dosen perguruan tinggi swasta di lingkungan LL Dikti wilayah 8 Bali Nusra dalam upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas penelitiannya sehingga dapat dipublikasikan dalam bentuk prosedik. Dalam rangka meningkatkan wahana dan wadah bagi dosen-dosen untuk mempresentasikan atau mempublikasikan hasil penelitiannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua adalah untuk menunjang karir dosen, khususnya dalam pembuatan laporan kinerja dosen untuk BKD dan SKP. Ketua Yayasan Pendidikan Handayani Denpasar Ide Bagus Radendra Swastamo mengatakan sebagai penyelenggara pendidikan stimi Handayani pihaknya sangat mendukung semua kegiatan berlandaskan tridharma perguruan tinggi khususnya bidang penelitian. Riset merupakan basis pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kami sebagai badan penyelenggara Yayasan Pendidikan Handayani selalu mensupport penuh setiap kegiatan apalagi itu menyangkut riset penelitian. Karena konsep kita adalah penelitian atau riset itu sesungguhnya basis dari pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi apalagi sekarang ini, musim sekarang relevan sekali ya. Ketika kita mengatakan bahwa riset atau penelitian adalah basis pengembangan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah sebuah pengetahuan yang punya karakter khusus. Mereka punya metodologi sendiri. Mereka menjunjung tinggi objektivitas. Sementara itu, Sekretaris Pelaksana LL Dikti Wilayah 8 Bali Nusra, Anagung Rai Indra mengatakan, antusias dosen peneliti di perguruan tinggi di Bali terus meningkat setiap tahunnya. Pihaknya berharap hasil penelitian yang dilakukan harus dipublikasikan sehingga diketahui oleh masyarakat luas. Di mana seminar nasional ini sangat diperlukan untuk mempublikasikan hasil-hasil penelitian dari para dosen dari berbagai perguruan tinggi. Karena bagaimanapun juga kami harapkan apa yang telah dilaksanakan oleh dosen, terutama kegiatan-kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat, tentu harus dipublikasikan sehingga masyarakat bisa mengetahui kinerja dari dosen atau kampus tersebut. Seminar menghadirkan narasumber Prof. Madewardana, Prof. Ketut Yadnjana, dan Dr. Ida Bagus Radianra Swastama.